Saat putri mencoba yang terbaik, dia merasakan ketidaknyamanan dan sesak di dadanya. Akhirnya, sepertinya dia menghela nafas dalam-dalam yang membuatnya tersedak dan dia mengeluarkan batuk halus. Uhuk-uhuk, putri Bramasta tiba-tiba terbatuk. Bagi Randy, itu adalah suara paling menyenangkan yang pernah didengarnya seumur hidupnya. Putri Bramasta, kali ini Randy tak berani bereaksi berlebihan. Dia khawatir itu hanya halusinasinya saja. Mungkin putri Bramasta tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia semua itu ada dalam pikirannya. Dia membayangkan putri Bramasta terbatuk karena dia sangat ingin mendengarnya. Karena dia tidak yakin, dia menjadi berhati-hati dan merendahkan suaranya. Dia sangat gugup hingga pikirannya kacau. Randy, putri Bramasta mencoba memanggil Randy juga. Dia ingin memberi tahunya bahwa dia bisa mendengar setiap kata-katanya, tapi dia kesulitan untuk merespons. Putri Bramasta, jangan khawatir. Aku tahu kamu bisa mendengarku, dan itu sudah cukup. Randy begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara dalam kalimat lengkap. Berbaringlah saja, aku akan meminta dokter untuk datang dan menemuimu segera. Buru-buru Randy memanggil dokter. Dokter segera melakukan pemeriksaan fisik lengkap pada putri Bramasta. Usai pemeriksaan, dokter berkata dengan semangat, Direktur Randy, kondisi istri Anda ternyata sudah membaik, jauh lebih baik dari kemarin. Otaknya bekerja aktif dan kondisi fisiknya jauh lebih baik. Kemungkinan dia akan sadar dari komanya sekarang lebih besar. Meskipun putri Bramasta belum bangun, kemungkinan dia untuk bangun meningkat pesat yang juga menyenangkan untuk didengar. Dokter melanjutkan, Direktur Randy, jika Anda terus berbicara dengan istri Anda, ini akan semakin meningkatkan aktivitas otaknya dan mempercepat kesembuhannya. Dokter menemukan kondisi pemulihan putri Bramasta luar biasa. Awalnya, saat menerima kasus putri Bramasta, dia berada di ambang kematian. Karena lukanya yang serius, dia bisa meninggal kapan saja. Namun, ketika mereka mengoperasinya, keajaiban terjadi. Kegigihannya memungkinkan dia melewati periode paling kritis dan berbahaya. Lukanya terlalu serius dan dia mengalami pendarahan yang banyak. Setelah operasi, kondisi kesehatannya juga tidak tampak baik, namun putri Bramasta sekali lagi berhasil melewatinya. Dia menjaga dirinya tetap kuat dan kondisinya stabil. Tingkat pemulihan ini terhenti pada titik stabil yang berlangsung selama tiga bulan. Luka dangkal di sekujur tubuhnya telah sembuh dalam tiga bulan terakhir, namun kondisi kesehatannya secara keseluruhan masih lemah sehingga ia belum bisa bangun. Kemarin saat dilakukan pemeriksaan rutin, kondisi kesehatannya sama seperti biasanya, tanpa ada perbaikan yang berarti. Namun pada pemeriksaan fisik tadi, kondisi fisiknya sudah jauh membaik, aktivitas otaknya aktif dan detak jantungnya normal. Tanda-tanda vital ini mirip dengan orang sehat. Dokter yang merawat telah melakukan operasi selama beberapa dekade dan telah menemui banyak pasien dan kasus sebelumnya. Dia jarang menjumpai pasien yang pada awalnya berada dalam situasi buruk, namun dapat bertahan hingga akhir. Awalnya, para dokter masih bertanya-tanya motivasi seperti apa yang membuat wanita lemah itu begitu gigih? Setelah mengamati selama berbulan-bulan, jawabannya terbukti dengan sendirinya. Suami dan putrinya sangat memotivasinya. Cinta mereka dan cintanya pada mereka lah yang memungkinkannya bertahan sampai sekarang. Randy merasa lebih lega karena dia yakin putri Bramasta bisa datang kapan saja. Dia mengambil handuk panas, duduk di samping tempat tidur putri Bramasta dan menyeka keningnya. Sambil menyeka, dia berkata, Putri Bramasta, aku tahu kamu bisa mendengar apa yang aku bicarakan, jadi tolong dengarkan aku baik-baik. Pada tanggal 20 Mei kita akan mengadakan upacara pernikahan, jadi kamu harus bangun sebelum hari itu. Nada suaranya terdengar sangat mendominasi, sangat mirip dengan nada yang dia gunakan untuk memberikan perintah kepada bawahannya selama bekerja. Instruksinya tidak mengintimidasi tetapi tegas. Putri Bramasta bisa mendengar semuanya, mulai dari penjelasan dokter hingga apa yang diucapkan Randy. Ia ingin sekali menjawab pertanyaan Randy agar ia tidak terlalu bersedih. Dia sangat ingin mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Mungkin karena ketekunannya yang kuat, dia menembus batas-batas tubuhnya. Dia berpikir keras untuk membelai Randy hingga tangannya benar-benar bergerak. Putri Bramasta, Randy meraih tangan Putri Bramasta dengan penuh semangat. Kali ini, dia yakin 100% bahwa dia tidak hanya berhalusinasi, tapi memang Putri Bramasta terharu. Dia memberinya tanggapan, Putri Bramasta, jangan terburu-buru, ayo pelan-pelan. Kamu bisa bangun pelan-pelan. Randy begitu gembira hingga tidak tahu harus berbuat apa, seperti anak konyol. Tampaknya tidak pantas untuk memeluk Putri Bramasta erat-erat, tapi dia juga tidak ingin melepaskannya. Setelah berusaha keras, menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, penantiannya terasa seperti bertahun-tahun. Atas penantian Randy siang dan malam, akhirnya Putri Bramasta membuka matanya perlahan. Namun, karena dia sudah terlalu lama tidak sadarkan diri, saat dia membuka matanya, dia merasakan seberkas sinar matahari yang menyilaukan. Cahaya itu melukai matanya, dan dia merobek tak terkendali. Secara naluriah, dia menutup matanya. Putri Bramasta, jangan khawatir. Aku akan menutup tirainya lalu kamu bisa mencoba membuka matamu lagi. Melalui gerakan halus Putri Bramasta, Randy mengetahui apa yang dibutuhkannya. Dia segera menutup tirai dan menutup pintu. Lampu meredup dan ruangan menjadi lebih gelap. Dia kembali ke sisi Putri Bramasta dan berkata, Putri Bramasta, coba buka matamu lagi. Putri Bramasta perlahan membuka matanya lagi. Namun karena cahaya di dalam ruangan terlalu redup, dia tidak bisa melihat Randy dengan jelas meski berada di dekatnya. Putri Bramasta, biasakan ini sebentar, dan lihat apakah nanti akan membaik. Suara gugup Randy bergema di telinga Putri Bramasta. Tidak sulit untuk menyadari bahwa kata yang diucapkannya menggambarkan kepedulian dan kasih sayangnya terhadap Putri Bramasta. Randy, Putri Bramasta membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Meskipun itu hanya tindakan kecil membuka mata dan mulutnya, dia sudah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Putri Bramasta berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa begitu tidak berguna dan membuat Randy khawatir? Tapi bagi Randy, dia sangat senang Putri Bramasta bisa bangun. Jadi bagaimana jika dia tidak dapat berbicara untuk saat ini? Putri Bramasta, itu tidak masalah. Mari kita luangkan waktu untuk pulih secara perlahan. Randy membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. Saat ini, dia sangat gembira. Dia menunggu selama tiga bulan. Dengan perasaan kecewa hari demi hari, Putri Bramasta terbangun secara ajaib hari ini. Apalagi yang lebih menggairahkannya selain ini, saat Randy terus meyakinkannya, Putri Bramasta semakin merasa cemas, karena dia tidak ingin Randy bersedih untuknya. Dia bergerak dan mencoba duduk. Namun karena sudah terlalu lama koma dan kondisi tubuhnya memprihatinkan, ia hanya berhasil bergeming sedikit lalu berbaring. Putri Bramasta, kita tidak sedang terburu-buru. Randy menyentuh wajahnya dan berkata, aku akan memanggil dokter. Karena Putri Bramasta tidak bisa berkata apa-apa, Randy tidak menunggu jawabannya. Dia memanggil beberapa dokter yang bertugas. Putri Bramasta benar-benar terjaga, yang berarti dia sudah keluar dari kondisi kritis. Ketika para dokter melihatnya, mereka semua menghela nafas lega dan tersenyum. Sudah lama sekali mereka tidak tersenyum selebar ini. Itu berarti mereka bisa menyelamatkan diri dari eksekusi bersama Putri Bramasta, jika sayangnya Putri Bramasta tidak akan pernah bisa bangun lagi. Setelah serangkaian kerja keras, Putri Bramasta diberi resep nutrisi intravena, dan banyak metode diambil untuk membantu pemulihan kekuatannya. Setelah dokter pergi, Putri Bramasta akhirnya membuka matanya. Begitu dia membukanya, pikiran pertamanya adalah menyentuh perutnya. Namun, begitu dia menggerakkan tangannya sedikit, Randy meraihnya. Sedikit rasa sakit melintas di matanya dan dia berkata, Putri, jangan memikirkan hal lain. Berbaring saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.